Jalur Jumroh Membuat petugas harus mengatur pergerakan para jamaah haji Pengaturan ini dilakukan untuk menghindari resiko terdesak bagi jamaah haji Indonesia Yang memiliki postur lebih kecil dibanding jamaah asal Turki, Pakistan, dan Mesir Pemandangan seperti ini kerap terjadi di jalur menuju Jumroh Kemadatan ini terjadi sejak pukul 1 siang waktu setempat hingga sore hari Kondisi ini disebabkan banyaknya jamaah yang ingin melempar Jumroh selepas waktu zuhur Seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW Di saat kondisi jalur Jumroh sangat padat Petugas terpaksa menghentikan arus jamaah yang akan menuju jalur Jumroh Ini dilakukan mengingat resiko yang bisa dihadapi jamaah di terowongan muda Atau di lokasi melempar batu Apalagi di saat seperti ini Jalur ini juga dilalui jamaah dari negara lain Yang memiliki postur tubuh besar seperti jamaah asal Turki, Pakistan, dan Mesir Hal itu cukup berbahaya bagi jamaah Indonesia yang memiliki postur relatif lebih kecil Ini adalah jalur utama menuju lokasi jamaah atau Jumroh Seperti yang terlihat Jalur ini begitu padat Dan kepadatan ini terjadi mulai dari sekitar pukul 1 siang waktu minat Hingga sekarang pukul setelah 5 sore Sementara itu kondisi padat di jalur Jumroh juga mengakibatkan banyak jamaah tersesat Setiap harinya tercatat sekitar 200 orang melapor kehilangan keluarga mereka dan juga anggota rombongannya Mahkota El Amin, Afriyadi Bustaman, Mina, Arab Saudi Terima kasih telah menonton!